Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Yudi Tentunya tetap di channel Ragam Suneb Kali ini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan tentang bagaimana kita menyetir di malam hari Tentunya kemarin saya sudah pernah menjelaskan di konten saya sebelumnya tentang bagaimana menyetir di malam hari Tapi posisinya waktu saya menjelaskan itu posisi di tempat yang sangat terang Jadi saya akan mencari rute yang dimana rute tersebut sangat gelap Biar saya lebih mudah menjelaskan bagaimana posisi mobil kita dan patoan-patoan yang akan kita lalui Biar mobil kita tidak menabrak Karena menyetir di malam hari dengan siang hari tentunya sangatlah berbeda Di malam hari kita butuh tantangan Dan yang paling sangat membahayakan adalah Arah berlawanan ketika sama-sama menggunakan lampu Apalagi mereka sampai mengejab kita Jadi akan silau dan pandangan kita kabur Dan kalau kita tidak patau patoan-patoan Mobil kita akan menabrak Oke simak Tutorialnya berikut ini Oke Ini kita sudah mencari rute yang gelap ya Itu kalian bisa perhatikan silau nya mobil dari depan Atau arah perlawanan dari kita sangatlah silau Dimana disini saya akan memberikan Tentang apa patoan yang harus kita perhatikan saat menyetir dalam malam hari Oke teman-teman bisa lihat kan Mobil sangat silau sekali Dan langsung menuju ke arah mata kita Jadi kalau teman-teman tidak tahu patoannya Sangat beresiko sekali Oke ini Nah disini adalah Pertama patoan yang harus kalian perhatikan adalah Posisi marka jalan Kanan samping kanan kiri Kita ada marka jalan yang kita lalui Nah itu adalah patoan pertama kita Kita harus fokus ke marka Dimana Kita perhatikan ya marka ya Ini saya memberikan Tutorial ini Saya sudah Menganggap semua teman-teman yang Menyimak video saya ini Sudah paham betul tentang Tahap sebelumnya yang sudah saya jelaskan Bagaimana posisi mobil kita ya Disini Marka yang di depan kita adalah Patoan dan di sebelah kanan kiri kita adalah Pembatas Jadi teman-teman sudah pahamkan Jadi kita bisa melalui Atau melaju mobil di malam hari Dengan menggunakan posisi aman Tetap di jalur kita sendiri Dengan memperhatikan batas marka jalan Jadi lebih amannya kita main di Sebelah samping Tapi paling utama Yang harus kita perhatikan adalah Marka yang sebelah kiri Kita harus fokus marka yang sebelah kiri kita Jadi asal mobil kita tidak menyenggol Mobil yang sebelah kiri kita Saat menyalip Jadi kita perhatikan marka Jangan sampai keluar dari marka Atau Melebihi dari batas marka jalan yang sebelah kanan Dan Untuk tahap kedua Adalah posisi silawan lampu Dari arah berlawanan Dimana hal yang harus kalian perhatikan adalah Oke kita lihat dulu ya Seperti ini misal Ada lampu yang sangat silau sekali Kalian jangan melihat lampu Jangan melihat lampu Karena ketika teman-teman melihat lampu Yang ada nanti konsentrasi teman-teman akan buyar Sehingga menyebabkan pandangan kita kabur Jadi Tetap Oke kita next dulu Karena di depan masih lampu merah Oke Dan kita menunggu dulu ya Seperti ini Kali ini saya akan menjelaskan langsung Secara Detail ya Oke Lanjut Saya akan mencari rute yang gelap Biar teman-teman lebih paham lagi Oke Lanjut ke silauan lampu di depannya Itu lampu sangat silau sekali dari depan Dan justru itu Sangat mengganggu konsentrasi kita saat menyetir Sebenarnya dalam hal menyetir itu Tidak ada ketika teman-teman bisa menyetir di pagi dan siang hari Bisa menyetir dengan maksimal Tidak ada istilah Saya kalau malam hari tidak bisa Pandangan kabur itu adalah alasan Karena mereka tidak tahu Bagaimana cara menyetir Tidak ada istilah Pandangan kabur Ketika teman-teman bilang seperti itu Pandangan kabur Berarti otomatis di pagi dan siang hari Sama saja Teman-teman tidak bisa menyetir baru Bisa mengatakan pandangan kabur Tapi kalau pagi sama siang hari Sangat Maksimal menyetirnya Uh seperti ini ya Ini sangat silau sekali Itu tidak boleh kita perhatikan Lampunya jangan kita perhatikan Kita fokus ke marka Jadi ketika ada silauan lampu seperti itu Posisi utama kita adalah marka jalan Kanan dan kiri Kita perhatikan ya Posisi kita tetap di jalur mobil kita sendiri Mobil jalur yang kita Lalui dan tidak menyenggel kanan-kiri ya Oke Kayaknya lampu merah lagi di depan ini Kita next dulu ya Oh tidak belum ya Belum lampu merah ya Oke kita perhatikan ini Tempatnya sangat gelap sekali Disitu teman-teman bisa lihat kan Dan marka kanan-kiri itu garis-garis putus itu Kita harus konsentrasi ke marka Ya jangan fokus ke lampu Arah berlawanan kita Ketika kita fokus Justru konsentrasi kita akan pudar Ya tetap fokus ke marka Ketika ada mobil di depan Mau kita salib Jadi kita bisa Perhatikan marka kanan-kiri kita Jangan sampai menyenggolnya Ini memang menjadi tantangan buat Teman-teman ketika menyetir di malam hari Karena Menyetir di malam hari Tentangnya adalah si lawan lampu Dari Arah berlawanan kita Jadi seperti itu Teman-teman bisa langsung Koreksi Atau lihat posisi mobil saya Mobil saya yang saya kendara itu Tidak akan keluar dari marka jalan Oke kita next dulu Posisi lampu merah Nanti teman-teman bisa Mengerti betul Jika menyemak video saya Dengan baik Atau dengan geliti ya Teman-teman bisa Perhatikan Laju mobil yang saya Kemudikan ini Dengan marka Yang ada di depan saya Dan untuk posisi parkir Buat teman-teman pemula ya Jangan lupa Ini adalah posisi parkir yang benar Jangan kita Memposisikan mobil kita Atau parkir di garis yang lurus Berhenti di garis Yang di depan itu Yang Oke kita next dulu Karena di depan itu Adalah tempat penyebrangan Oke lanjut ya Lanjut Kita akan cari rute lagi Rute yang gelap Padahal ini kota Tapi saya akan Upayakan mencari rute yang gelap Biar teman-teman lebih paham Oke Oh ini agak terang ya Karena Si lawan Poco ya Oke Itu adalah marka Kita tetap Kita tetap fokus Kita ikutin terus Alur atau jalur Arka Yang sebelah kiri Ketika posisi kiri kosong Kita bisa joss langsung Beda dengan mobil kita Dalam keadaan mengebut Atau Lari di atas 100 km per jam Oke kita berhenti dulu Dan untuk berhenti Buat pemula ya Buat pemula intinya Berarti seperti ini Batas berhenti yang benar Itu adalah Posisi kita melihat Kenal pot Sepeda motor di depan Seperti ini adalah Posisi yang benar Jangan sampai kita berhenti Kenal pot Sepeda motor di depan itu Tidak kelihatan Oleh kita Itu adalah Posisi berhenti yang salah Bukan salah Tapi tidak baik Oke next Lanjut lagi kita Cari rute yang gelap Oke ini Di jantung kota ya Di jantung kota sungat Oke kita next lanjut Ini teman-teman Posisi tempat yang terang ya Perhatikannya marka ya Ini posisi saya di Dalam marka ya Sebelah Yang sebelah kiri Kayaknya Teman-teman Oke ini juga Ntar dulu Next Ini Kalau sudah posisi seperti ini Menyalip mobil Kita bisa memperkirakan Untuk menyalip Karena kita barusan Fokus ke marka yang sebelah kanan Ya ini kita dempet Mobilnya ke marka yang sebelah kanan Karena posisi kosong Posisi sepi di jalanan Oke teman-teman Bisa perhatikan Ini saya jalan lurus lagi Saya tetap posisi mobil saya Ada di posisi aman Yaitu Menggunakan marka yang sebelah kiri kita Ini adalah jarak aman Kalau kita Kalau kita Itu silau sekali ya Jangan perhatikan Meskipun Arah berlawanan Kalau kita Memperhatikan lampu Jadi konsentrasi kita akan Buyar Ini di tempat yang gelap Kita bisa Melalui marka yang Yang tengah Gak apa-apa Karena disini ada Tiga marka ya Tengah Dan kanan kiri Oke kita belok lagi Kita cari rute yang gelap lagi ya Teman-teman Mohon perhatikan ya Mohon simak video saya Posisi mobil ini Jangan Simak apa ya Simaklah posisi mobil ini Kalian bisa lihat ya Posisi mobil ini Saya tetap main di jalur aman Yaitu adalah Marka sebelah kiri Yang menjadi patuan saya Karena apa Karena marka sebelah kanan Disitu takutnya ada Teman-teman atau Pengemudi lain Yang mau menyalip Mobil kita Jadi kita Lebih baik Di marka sebelah kiri Kita aja Beda Kalau teman-teman Sudah fasi ya Kalau teman-teman Sudah fasi Teman-teman Tidak perlu perhatikan Atau tidak perlu Memposisikan di jalur Harus marka kiri Harus markanya Tidak perlu lagi Kalau teman-teman Sudah fasi Teman-teman bisa langsung Joss Bisa kanan-kiri Langsung Seperti ini Misal Saya akan menyalip Mobil di depan ya Oke Kita bisa Langsung Melewati Marka yang Fokus ke marka Yang sebelah kiri Berhubung di depan Ada rintangan juga Saya tidak berani menyalip Karena salah Tidak boleh Memang Kita cukup Pelankan saja Oke Kita salin dulu Seperti ini Posisi Marka Jangan sampai lupa Oke Posisi ini saya Itu perhatikan Saya akan belok Langsung belok kiri ya Sisi mendadak marka Oke Perhatikan ya Posisi mobil saya Jatuhnya langsung Ke marka Yang sebelah kiri Lagi Seperti itu Paham kan Seperti ini Pokoknya Intinya Menyitip Di malam hari Kita fokus Ke marka Yang sebelah kiri Seperti ini Oke Kita cukup Hati-hati kan Perhatikan Kalau kita fokus Ke marka Yang sebelah kanan Jadi Mobil kita Akan tersenggol Tersenggol Ke Rintangan Ada di sebelah kiri Jadi kita fokusnya Ke sebelah Kiri saja Karena Di tengah itu Adalah pembatas Dimana Pembatas itu Sudah ada Bagiannya masing-masing Jadi untuk Arah berlawanan Itu harus Di Jalur yang sebelah kanan Di tengah itu Adalah pembatasnya Makanya Kenapa saya suruh Teman-teman Fokus ke marka Yang sebelah kiri Jadi kita main aman Posisinya ini Main aman ya Gak mungkin Mobil yang Arah berlawanan Itu Keluar dari Markanya sendiri Dan langsung Melalui jalur Yang sudah Dibatasi oleh Pemerintah Jadi Mereka yang salah Seperti ini Ini sudah Terlewat Batas ini ya Itu melalui marka Jadi Posisi mobil yang Barusan itu Adalah salah Seperti itu Atau mungkin Karena ini Seperti ini Parkir Posisi Markir Seperti ini Ini Diharap Kita harus Berhati-hati Karena jalan ini Jadi sempit Karena marka Yang sebelah kiri Sudah ditembunyi oleh Parkiran mobil Seperti ini Hati-hati Ini karena mobil Mepet sekali ya Karena sebelah kanan kiri Banyak mobil yang diparkir Tapi patoknya tetap Sebelah kiri Kita lebih amannya Sebelah kiri Oke Next Lanjut lagi Oke Seperti itu ya Teman-teman Semoga penjelasan Saya Barusan ini Sangat detail Dan bisa Teman-teman pahami Khususnya Buat semua pemula Oke Meskipun saya sudah Fasi Saya tetap menggunakan Jalur yang sebelah kiri Karena adalah Jalur Atau Apa Karena patoan yang sebelah kiri Adalah patoan yang sangat aman Jadi saya Mengemudi mobil Dengan menggunakan Cara yang aman Dan Simple Semoga Bermanfaat Tutorial Saya ini Dan Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Jika ada Kunat-kunat Yang pengen Teman-teman Sampaikan Kepada saya Jadi saya bisa Mengkoreksi lagi Dan bisa Memperbaiki lagi Kesalahan saya Semoga Tutorial ini Sangat bermanfaat Buat semua Khususnya Buat semua Para pemula Oke Next Lanjut Video saya yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax